Surabaya Mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Di antara cara-cara yang jitu Untuk mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah SWT Yaitu melakukan amalan-amalan Atau ibadah-ibadah yang pahalanya itu memang berlipat ganda Melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah Yang disitu memang pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah SWT Beliau mengatakan Yaitu diantara cara yang bisa ditempuh Untuk mendapatkan pahala yang semaksimal mungkin di waktu yang singkat Ya karena kita kan umur kita kan singkat di dunia ini Tidak lama Maka bagaimana umur yang singkat ini Tentunya kita gunakan dengan sebaik-baiknya Untuk melalui pahala yang sebanyak-banyaknya Apa saja amalan-amalan yang itu sudah ada dalilnya Bahwasannya amalan tersebut adalah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT Di antaranya yang pertama kata pendulis As-salatu fil haramain Yaitu melaksanakan ibadah sholat di masjidil haram dan di masjid nabawi Ini kalau kita diberikan rezeki Apa diberikan rezeki untuk umurah Maka umurah ini jangan jalan-jalan tok Isinya belanja sana belanja sini silahkan Tapi itu waktunya sebentar saja Ya karena orang umurah itu kan tidak lama biasanya Ya tidak lama Maka alangkah baiknya, alangkah indahnya Di saat umurah itu Kaum muslimi dan muslimah Dia memperbanyak sholat di dua masjid tersebut Yaitu masjidil haram dan di masjid nabawi Ya jelas pahalanya kan sangat besar di situ Ya di masjidil haram seratus ribu kali Di masjid nabawi berapa? Seribu kali ya Sebagaimana dalam hadis nabi S.A.W. Ada pun di antara pendapat ulama juga Kalau di masjidil haram ini berbanyak tawaf Ya tawaf, tawaf sunnah ya Tawaf sunnah Jadi masuk masjid tawaf sunnah Tujuh kali kemudian sholat dua rokaat Setelah tawaf Setiap masuk masjidil haram Tawaf tujuh kali kemudian sholat dua rokaat Seperti itu Ya Karena tawaf ini satu-satunya ibadah Yang bisa dilakukan di masjidil haram Ya Yang tidak bisa dilakukan di selain masjid tersebut Sampai jumpa di masjidil haram Sampai jumpa di masjidil haram